selamat menikmati segini ke atas saksi mata sahabat-sahabat media sebuah foto seorang pengamen ondel-ondel sedang memberikan makanan kucing jalanan bila di media sosial foto ini pertama kali terungkap pada akun cuita twitter Epsu Anesco Fresh Sabtu 13 Manet 2021 terlihat pengamen dengan menggunakan kostum ondel-ondel sedang memberikan makan dua ekor kucing jalanan diperkirakan pengamen ondel-ondel ini membawa satu kilogram makanan kucing Zuu ondel-ondel duku atas yang satu ini benar-benar baik banget dia bawa satu kilogram makanan kucing untuk dibagi-bagikan untuk kucing duku atas dan dia rutin banget loh tulis cuitan itu cuitan itu berhasil menyita perhatian warga twitter hingga mendapatkan 21,9 ribu like beberapa warga net juga ikut memberikan respon atas foto ini ada satu tangga warga net dengan akun twitter adfacilla mau aku sempat menjumpai pengamen ondel-ondel ini aku juga pernah ketemu sama ondel-ondel ini setiap hari lo kasih makannya tulis adfacilla dengan mengambilkan foto minggu 14 Maret 2021 dikonformasi oleh tribunews pemilik kaku tiktok adfacilla yang ini tersara pita memandalkan sering mencubai pengamen ondel-ondel itu sedang membagikan makanan ke kucing jalanan tersia menceritakan ia kerap mencubai pengamen ondel-ondel itu saat pulang kerja di sekitar stasiun Sudirman dan stasiun duku atas Jakarta Pusat ia pertama kali menemui pengamen ondel-ondel itu di bulan Januari lalu waktu itu aku lagi pulang kerja dan selalu lewat stasiun Sudirman tiap malam lebih tepatnya tanggal 12 Januari 2021 pertama kali ada pengamen ondel-ondel lagi kasih makan ucap Tasia kepada tribunews.com Rabu 17 Maret 2021 Tasia mengatakan pengamen ondel-ondel ini tak tentu datang ke stasiun pukul berapa namun ia sering melihat sosok pengamen ondel-ondel ini sekitar jam 7 hingga jam 8 enggak tentu sih datangnya jam 8 tapi aku sering lihat jam 7 sampai jam 8 di dekat stasiun duku atas dan stasiun Sudirman ungkapnya dalam waktu seminggu ia bisa melihat pengamen ondel-ondel itu sebanyak 3 hingga 4 kali menurutnya sepengatauan Tasia pengamen ondel-ondel ini selalu sendirian memberikan makanan pada kucing jalanan saat pertama kali tahu ia mengaku terharu melihat kebaikan pengamen ondel-ondel itu tersentuh banget lihatnya karena aku sendiri di cat lovers senang banget ada yang mau ngepeduliin kucing jalanan saat orang lain berlalu lalang melewati stasiun pengamen ondel-ondel ini datang dan kasih makanan kucing sekitar kata Tasia melihat momen itu Tasia kerap mengambil foto pengamen ondel-ondel itu ketika bersama beberapa kucing jalanan perempuan itu tak tahu pasti sosok dibalik kostum pengamen ondel-ondel ini tetapi ia yakin jika dibalik pengamen ondel-ondel ini adalah seorang pria Tasia berharap siapapun sosok dibalik kostum ondel-ondel ini mendapatkan reseki lancar hingga kesehatan semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan makasih udah saling peduli sesama makhluk hidup semoga orang-orang baik kayak beliau bisa panjang umur dan semoga hal baik kembali lagi ke beliau ucapnya demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati